Sini Hidup Minimalis Frenstein J Bagian 4 Cara Hidup Subjudul Keluarga Bebas Berantakan Sekarang Anda telah menyemai pola pikir minimalis, menguasai metode streamline, dan sukses merapikan ruangan. Anda merasa senang dan merayakan keberhasilan ini, namun di saat bersamaan pandangan Anda tertuju pada mainan si kecil atau sepatu si kakak dan kertas kerja pasangan. Aduh, Anda bekerja keras membersihkan kekacauan Anda sendiri, tapi bagaimana dengan kekacauan orang lain? Jangan khawatir, Anda bisa menjalani cara hidup minimalis bersama keluarga, termasuk keluarga besar sekalipun. Memang benar bahwa semakin banyak orang, semakin berantakan. Tak berhenti di situ, semakin anak kita bertambah usia, semakin berkurang juga kendali kita atas mereka. Seorang bayi tidak akan bereaksi jika kita mengurangi jumlah sepatunya. Namun, kita butuh energi lebih untuk mengeluarkan boneka anak usia balita atau perangkat elektronik tua milik pasangan dari rumah. Tetapi, tetaplah optimis, menjadi keluarga yang bebas berantakan sangat bisa dilakukan dan hasilnya sepadan dengan upaya yang dikerahkan. Pada bab ini, saya akan memberikan rencana tindakan yang efektif bagi keluarga, baik yang hanya beranggotakan 2 orang maupun 10 orang. Langkah-langkah sederhana ini memberi kita kerangka untuk membereskan rumah yang dihuni lebih dari 1 anggota keluarga. Pada dasarnya, dorongan ramah keluarga untuk menerapkan metode streamline. Setelah itu, kita akan melihat bagian yang lebih terperinci untuk setiap anggota keluarga. Bayi, anak usia balita, dan anak usia TK. Anak usia SD, remaja, dan pasangan. Urutan anggota keluarga dimulai dari yang termuda hingga tersulit. Setiap keluarga berbeda. Jadi, silakan baca bagian-bagian yang menurut Anda paling relevan dengan situasi Anda. Atau, Anda bisa membaca semua bagian untuk mengantisipasi perubahan di masa mendatang. Setelah membaca bab ini, Anda akan melihat bahwa minimalisme dan keluarga bukanlah dua hal yang terpisah. Minimalisme tak hanya ramah keluarga, tapi juga mempererat hubungan keluarga. Setelah membersihkan rumah dari barang-barang berlebih, kita akan mencurahkan ruang, waktu, dan tenaga untuk orang-orang yang kita cintai. Hal ini, hal itulah yang patut kita upayakan. Sekarang, mari kita lihat rencana apa yang bisa kita lakukan. Kita akan memberi contoh, membuat agenda, menetapkan batasan, membangun rutinitas, dan membuat kotak luar. Cukup itu saja untuk menerapkan metode streamline di tingkat keluarga. Tidak terlalu sulit, kan? Memberi contoh Begitu merasakan indahnya hidup minimalis, susah rasanya untuk menahan antusiasme. Anda akan bertanya-tanya, siapa yang tidak mau membuang 80% barang yang tidak mereka gunakan? Tetapi, jika ingin mengajak orang lain, cara terbaik adalah dengan memberikan contoh sebelum berbicara. Berceramah, memohon, atau memaksa orang terdekat untuk ikut membereskan rumah, mungkin menimbulkan efek yang sebaliknya. Dan, mereka akan semakin bertekad mempertahankan barang-barangnya. Dari pada kampanye lisan, lebih baik memberikan teladan. Biarkan suasana tenteram pada ruangan yang Anda ciptakan menjadi perkenalan pertama keluarga Anda dengan cara hidup yang lebih sederhana. Meskipun tidak akan terjadi dalam semalam, lama-kelamaan pasangan Anda akan menyadari bahwa Anda tidak lagi tertekan dan kunci tidak pernah lagi salah tempat. Si kakak yang telah remaja akan melihat Anda tak lagi menyeretas belanja sekembalinya dari toko dan si kecil akan merasa Anda kini menghabiskan waktu berbenah, lebih sedikit, dan lebih sering bermain. Dan, saat kesadaran itu mulai muncul, Anda bisa mulai mengarahkan keluarga Anda dengan lembut. Selain itu, pengalaman yang Anda kumpulkan dalam merapikan barang-barang sendiri akan membantu Anda memfasilitasi keluarga. Setelah pernah mengalami sulitnya menguras barang-barang sendiri, Anda bisa memahami kesulitan yang mereka juga akan hadapi. Dan, hanya setelah mempraktikan metode stream lain berulang kali, barulah Anda bisa secara efektif membekali mereka dengan perangkat yang dibutuhkan. Terakhir, dengan membersihkan semua barang Anda yang tidak digunakan, semua barang mereka kini menjadi sorotan. Dulu, meja makan penuh dengan kertas yang bertumpuk tinggi, peralatan prakarya, majalah, dan mainan. Tak ada yang tahu siapa pemilik barang-barang itu. Dan, jika barang Anda selama ini menutupi barang mereka, mereka bahkan tak sadar bahwa keadaan berantakan itu ditimbulkan oleh mereka juga. Namun, setelah semua barang Anda pergi, mereka tak lagi punya tempat bersembunyi. Begitu terlihat, Anda bisa menyusun rencana untuk menyingkirkannya. Setelah menaklukkan barang-barang Anda sendiri, mungkin sulit rasanya menerima kenyataan bahwa Anda tidak bisa begitu saja mengambil alih kendali dan melakukan hal yang sama untuk keluarga Anda. Namun, Anda harus melawan godaan berkeliling rumah membawa kantong plastik sampah berukuran besar saat keluarga Anda sedang pergi. Jika Anda ingin rumah bebas berantakan, anggota keluarga pun harus menjadi bagian dari proses itu. Anak-anak secara khusus belajar lebih banyak dari melihat serta meneru tingkah laku dan pola orang tua mereka. Tunjukkan kepada mereka bahwa hidup Anda dan rasa bahagia tidak bergantung pada barang sehingga mereka pun akan memiliki sikap yang sama. Jangan biarkan diri Anda terobsesi ingin memiliki suatu barang dan jangan habiskan akhir pekan di pertokoan. Jangan pula membiarkan laci dan lemari Anda penuh dengan barang-barang berlebihan. Tekanan, tekankan bahwa pengalaman lebih penting daripada barang. Dan waktu bersama keluarga, alam, dan masyarakat lebih berharga daripada mengonsumsi sesuatu yang berlebihan. Salah satu momen yang paling saya banggakan sebagai seorang ibu minimalis adalah saat anak saya yang berusia 3 tahun berkata, Kita tidak perlu banyak mainan, kita hanya perlu matahari. Lebih dari itu semua, bersabarlah. Kesadaran hidup minimalis mungkin tiba sedikit terlambat pada diri anggota keluarga Anda dibandingkan Anda sendiri. Sementara itu, Anda harus menjadi cahaya, memperlihatkan bahagia yang datang dari cara hidup sederhana dan menunjukkan jalan selanjutnya. Buat rencana Kita berada di bagian yang seru. Pada tahap ini, semoga kesuksesan kita berbenah sudah dilihat oleh anggota keluarga lain. Tanda mereka melihat bisa berupa komentar, rasa ingin tahu, bahkan rasa kagum. Apapun itu, sekarang adalah waktunya mengajak semua anggota keluarga bergabung. Namun, hasil dari langkah yang Anda ambil bergantung pada minat dan semangat yang mereka tunjukkan. Pada umumnya, lebih baik memulai dari langkah-langkah kecil terlebih dulu dengan ritme yang tidak terlalu cepat. Berikan pasangan atau anak-anak Anda kesempatan untuk mengakrabkan diri dengan konsep ini. Sambil kita terus memperlihatkan berbagai manfaat dari mengurangi barang-barang yang kita miliki. Libatkan mereka dalam proyek-proyek berbenah skala kecil untuk mencicipi. Misalnya, membersihkan lemari kecil atau laci di dapur. Mulailah dengan tugas yang mudah dan area-area bersama yang tidak memiliki ikatan personal dengan mereka untuk menumbuhkan kemampuan melepaskan barang milik mereka. Ada pula yang merasa lebih efektif jika langsung mengajak semua anggota keluarga turun tangan dalam proyek besar, membersihkan garasi atau gudang, menghadirkan rasa kebersamaan, pencapaian besar, dan kepercayaan diri untuk melakukan kegiatan serupa di masa mendatang. Kegiatan ini juga menjadi pengalaman positif yang mendekatkan sesama anggota keluarga. Kesempatan untuk merayakan kenangan sambil memberi ruang bagi kenangan baru. Solidaritas, dukungan, dan saran dari orang-orang terdekat bisa membawa perbedaan besar pada proses ini. Ketika adik merasa enggan melepas perlengkapan olahraga saat kecil, kakak bisa membantu mengingatkan bahwa adik sudah naik kelas ke tim olahraga anak-anak besar. Atau anak-anak bisa memberi tahu ayah bahwa mereka lebih suka mendengar permainan musik menggunakan gitar baru daripada gitar usang di garasi. Kecil atau besar, komunikasi adalah yang terpenting. Cari momen yang tepat dan adakan pertemuan keluarga. Anda bisa mengadakan pertemuan formal dengan semua orang duduk mengelilingi meja makan atau diskusi berdua dengan pasangan untuk membuat rencana berbanah secara detail. Pertama, sampaikan secara jelas ekspestasi Anda. Ajukan, yuk berbenah, terlalu ambigu. Beri mereka gambaran besarnya dan jelaskan apa yang Anda inginkan. Untuk ruang makan misalnya, Anda bisa menerangkan bahwa Anda ingin melihat ruang makan yang bisa digunakan untuk bersantap malam bersama setiap hari. Atau Anda ingin membersihkan gudang agar bisa mengubahnya menjadi ruang keluarga. Atau menyingkirkan 90% barang agar bisa tinggal di perahu layar. Cara terbaik untuk mendapatkan kesepakatan semua orang adalah dengan memberitahukan tujuan yang ingin dicapai. Berikutnya, sampaikan alasan. Jelaskan bahwa Anda lebih suka menghabiskan akhir pekan dengan berjalan-jalan bersama di alam bebas daripada menata garasi. Sampaikan bahwa Anda ingin ada tempat untuk anak-anak bermain tanpa harus terbentur atau menyenggol barang-barang. Beritahukan bahwa Anda ingin bisa meninggalkan rumah dengan lebih cepat dan tenang di pagi hari tanpa harus panik mencari kunci mobil, ransol, dan sepatu. Katakan bahwa Anda ingin mengurangi waktu mengurus barang dan menambah waktu bersama keluarga. Terakhir, jelaskan cara. Apakah kalian akan menangani lemari satu persatu? Atau membereskan loteng di akhir pekan? Apakah Anda akan mengadakan lomba berbenah untuk melihat siapa yang berhasil membuang barang paling banyak? Buat rencana dan beri mereka bekal agar bisa berhasil. Perkenalkan mereka dengan metode streamline dan terangkan teknik mulai dari awal. Cara memutuskan barang untuk disimpan, menemukan tempat untuk setiap barang, menggunakan batas dan ruang, merampingkan jumlah barang, serta membangun disiplin agar kerapihan dapat terus dicaga. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah setiap barang yang akan dibuang harus disepakati oleh seluruh anggota keluarga? Jawaban saya, tidak. Apabila suatu barang tidak memiliki pemilik yang spesifik dan tidak memiliki nilai penting, baik nilai uang, emosional, maupun hal lainnya, langsung tempatkan barang itu di tempat sampah tanpa perlu diketahui semua orang. Jika setiap alat makan atau kaset celek harus ditanyakan kepada setiap orang, pasti ada saja yang berupaya berargumen untuk menyimpannya. Anda bisa mengambil keputusan eksekutif, menghindari perdebatan, dan membiarkan anggota keluarga tetap berkonsentrasi membereskan barang-barang mereka sendiri. Atur Batasan Anda yang saat kecil berbagi kamar dengan kakak atau adik, mungkin ingat masa ketika Anda membuat garis atau batas di tengah ruangan, dengan tujuan menandai teritorial. Nah, itulah yang akan kita lakukan saat ini. Meskipun terdengar kekanak-kanakan, hal ini justru sangat penting untuk menjaga rumah yang bebas berantakan. Kuncinya adalah memberi setiap anggota keluarga ruang untuk menaruh atau menyimpan barang mereka sendiri. Kalimat ini saja sudah cukup sakti untuk meredakan rasa panik yang mungkin mereka rasakan begitu mendengarkan kata berbenah. Tekanan kepada anak dan pasangan bahwa mereka tidak akan diminta membuang semua barang. Mereka hanya perlu menyimpan barang-barang mereka di ruang milik mereka. Pada prinsipnya, cara ini adalah praktik teknik batas dalam skala besar, sekaligus membuat semua orang bertanggung jawab atas kepemilikannya. Ruang yang dimaksud bisa kamar tidur atau kamar bermain anak, atau satu sudut yang dipilih di ruang keluarga, ruang kerja pasangan, ruang hobi, atau sebagai garasi. Buat garis batas jika memang perlu. Apabila tinggal di tempat yang kecil atau minim sekat, Anda mungkin harus lebih kreatif menyisihkan rak, lemari, dan bagian-bagian kamar untuk anggota keluarga. Tujuan kita adalah menjaga agar barang-barang pribadi tetap pada tempatnya, dan area bersama tetap bersih. Di awal, membersihkan ruang keluarga mungkin mengakibatkan barang-barang bertumpuk di ruang pribadi. Tidak apa-apa. Pasangan dan anak Anda perlu melihat kondisi ketidakrapian barang-barang mereka agar mau menghadapinya. Pemandangan ini menjadi sangat jelas terpampang saat semua barang dikumpulkan di tempat-tempat tertentu. Alih-alih menjembar ke seluruh bagian rumah, tentu saja kita tak ingin melihat kamar tidur anak 10 tahun menyerupai kapal pecah. Inilah saatnya kita turun tangan dan membantunya memutuskan barang mana yang perlu disimpan. Untuk mempercepat proses, Anda bisa menerapkan pemilihan buang, simpan, dan berikan sejak proses konsolidasi. Putri Anda mungkin tidak merasa bermasalah meninggalkan rumah boneka yang ia mainkan saat kecil dulu di ruang tengah. Namun, perasaannya menjadi berbeda saat barang itu harus berada di kamarnya sendiri. Pasangan kita pun begitu, menyimpan majalah edisi tahun penuh tidak masalah karena hanya ditumpuk di atas meja makan. Sekarang, beri mereka kesempatan untuk membuang barang-barang yang tak ingin mereka letakkan di area mereka sendiri. Selain itu, yang lebih penting lagi, pastikan semua orang paham bahwa ruang keluarga adalah flex space. Dengan kata lain, tentu saja anak-anak boleh bermain, membaca buku, atau membuat prakarya di ruang keluarga. Namun, begitu selesai semua barang mereka harus dibawa kembali. Idealnya, setiap malam harus dibereskan. Kita pun harus fleksibel dan membuat pengecualian. Misalnya, saat ada proyek kelas sains yang harus dibawa pekan depan, dalam hal ini, yang penting kita tahu kapan barang itu harus diangkat agar tidak menetap di ruang yang sama sampai ia masuk kuliah. Ingat, inti menetapkan batasan bukanlah untuk mengekang kegiatan keluarga, melainkan untuk menciptakan ruang bagi mereka. Bangun rutinitas Jika Anda dan keluarga berhasil menjalani satu rondo berbenah, luangkan waktu untuk merayakan momen itu. Berikan pujian pada pasangan dan anak-anak atas kerja keras luar biasa yang mereka lakukan. Berhenti sebentar untuk mengagumi ruang baru Anda. Bahkan, meskipun ruang baru ini hanya berupa lemarin jaket yang lebih lowong. Nagaplah ini momen kemenangan. Jika berbenah terasa menyenangkan dan positif, keluarga Anda pun akan lebih tertarik untuk melakukannya. Tapi pekerjaan kita belum selesai. Setelah bersorak-sorai, masih ada berbagai langkah yang harus dilakukan. Baik setelah berbenah besar maupun kecil, Anda harus menetapkan rutinitas baru untuk mencegah kembalinya kekacauan itu. Nah, ini adalah langkah yang tak boleh Anda lewatkan. Sistem menjaga kestabilan dan hal yang sama berlaku di rumah kita. Besok, anak kita mungkin membawa pulang souvenir dari ulang tahun temannya. Pasangan Anda berbelanja di acara diskon. Dan anak lainnya meletakkan koleksi batu di atas meja kita. Tentu kita tidak ingin kejutan sehari-hari ini menganggu kemajuan kegiatan berbenah yang sudah dicapai. Sekeras apapun mencoba, kita tak mungkin melakukan segalanya sendirian. Kebiasaan berbenah harus melibatkan semua anggota keluarga. Rutinitas pertama yang harus dibangun adalah merapikan rumah setiap malam. Pilihlah waktu yang cocok antara jam makan malam dan tidur. Kemudian, minta semua orang untuk berkeliling rumah. Mereka harus mengumpulkan barang-barang pribadi yang tersebar dan mengembalikan ke tempat semula. Baik rumah tangga kecil yang hanya terdiri dari Anda dan pasangan maupun rumah tangga besar dengan 4 orang anak. Kegiatan ini harus menjadi kegiatan bersama dengan waktu mulai dan berakhir yang sudah ditetapkan. Meskipun pada awalnya kita mungkin merasa seperti satpam, tetapi kegiatan ini akan berjalan lebih lancar seiring waktu. Jika dilakukan setiap hari tanpa ada yang mengeluh atau mengomel, waktu maksimal yang dibutuhkan hanya 10 menit. Rutinitas malam ini sangat efektif untuk menjaga agar tidak ada barang yang tergeletak sembarangan karena jumlah barang yang bisa menumpuk dalam waktu 24 jam pun tak banyak. Selain itu, kerepotan yang mungkin dirasakan semua orang merupakan jalan untuk membuka mata keluarga kita mengenai kerugian hidup dengan terlalu banyak barang. Semakin banyak, semakin lama pula waktu yang diperlukan untuk berbenah setiap malam. Anggota keluarga pun dipaksa menghadapi keteledoran mereka. Memperlakukan barang setiap hari sehingga menekan keinginan mereka membawa pulang barang baru. Rutinitas kedua yang diperkenalkan adalah mengembalikan semua barang pada tempatnya segera setelah digunakan. Anak-anak bisa dan harus dibiasakan melakukan hal ini sedini mungkin. Kalau Anda merasa hal ini mustahil, cobalah amati ruang kelas di sekolah yang mengandung sistem Montessori. Di sana, anak-anak usia 2 tahun pun akan berjalan dengan hati-hati mengembalikan barang yang sudah mereka gunakan ke tempatnya. Terakhir, yang juga perlu diketahui seseorang sejak kecil adalah aturan satu masuk, satu keluar. Biasakan si kecil melepaskan mainan lama setelah mendapat mainan baru. Praktik ini sangat efektif untuk menghadapi masa-masa banjir hadiah. Seperti saat ulang tahun dan hari raya. Tak hanya si kecil, si kakak usia remaja pun bisa diajarkan dan didorong untuk mengeluarkan sepasang jeans atau sepatu casual setiap kali mendapatkan jeans atau sepatu baru. Jika berpisah dengan barang-barang lama terseberat, mintalah ia menahan diri, tidak memulih yang baru hingga benar-benar membutuhkannya. Berbenah, sayangnya memang bukan peristiwa satu kali yang akan secara ajaib membuat hidup kita apik selamanya. Apabila jika memiliki keluarga, tapi jika kita bisa membantu orang-orang terdekat membangun kebiasaan baru untuk mengelola barang mereka sendiri, rumah kita punya kesempatan besar untuk tetap bebas dari keadaan berantakan. Siapkan kotak keluar Ada kalanya rumah terasa seperti satu kotak surat raksasa. Di dalamnya masuk mainan, pakaian, kertas, berbelanjaan, hadiah, gawai, dan masih banyak lagi. Sayang sekali, jalan untuk keluar dari kotak itu tidak terlalu terlihat dengan jelas. Untuk membantu kepergian barang-barang itu, kita harus menyiapkan kotak keluar. Berbagai barang itu mudah sekali memasuki kehidupan kita, sehingga kita pun harus memudahkan untuk keluar. Misalnya, contoh yang Anda perlihatkan telah menginspirasi anggota keluarga lain untuk melakukan hal yang sama. Anda sekeluarga telah menyepakati rencana, menetapkan batasan, dan membangun rutinitas baru. Semuanya telah lancar sampai ada satu anak yang berjalan-jalan di lorong rumah sambil menenteng kaos kaki olahraga yang ingin ia singkirkan. Tak tahu di mana harus menaruh kaos kaki itu, lalu akhirnya memutuskan melempar kaos kaki ke sudut kamar untuk ia putuskan belakangan. Momentum pun hilang, bahkan ia mungkin tidak akan lagi mencoba membuang barang lain. Bagaimana kita bisa menghindari kegagalan ini dan risiko kesialan kerja keras kita? Memudahkan keluarga untuk membuang barang. Memudahkan bukan berarti meminta mereka menunggu sampai ada acara bersih-bersih gudang berikutnya, melainkan meminta mereka meletakkan barang yang ingin disingkirkan ke dalam kotak. Keluar bukan berarti juga saya menyarankan Anda memanfaatkan kemalasan orang lain untuk mencapai tujuan minimalis. Yang dimaksud dengan anjuran ini adalah kita bisa menarik manfaat besar jika mampu menjadikan berbenah sebagai kegiatan yang minim perlawanan. Mari kita bahas teknik kotak keluar ini lebih lanjut. Kotak itu harus besar agar barang apapun bisa dimuat, mencolok agar terlihat oleh anggota keluarga lain, dan terletak di tempat yang strategis. Tentunya ukuran kotak bergantung pada ukuran rumah tangga dan volume barang yang berpotensi dibuang. Namun lebih baik menyiapkan kotak yang lebih besar agar anggota keluarga yang ingin meletakkan selimut lama atau pengeras suara rusak tak berkecil hati melihat kotak berukuran mini. Kemudian, mencolok berarti harus menonjol. Jika menggunakan kotak kardus usang, Anda bisa melapisinya dengan kertas berwarna terang agar tidak ada yang meragukan fungsinya. Warna cerah juga menimbulkan kesan yang positif dari kegiatan ini. Terakhir, lokasi. Lokasi dan lokasi. Inilah faktor utama keberhasilan kotak keluar. Kotak yang disimpan di bagian belakang gudang atau di luar garasi, kemungkinan besar tak akan ditemukan oleh barang-barang yang ingin disingkirkan oleh keluarga Anda. Letakkanlah kotak di tempat yang strategis untuk semua anggota keluarga Anda. Area menaruh sepatu atau payung, lemari, jaket, bahkan ruang cuci akan lebih ideal jika diletakkan di area tempat keadaan berantakan berpusat, misalnya di dekat kamar tidur anak atau ruang kerja pasangan. Sebagai kapten berbenah, Anda juga harus memantau keadaan, pengorbanan kecil untuk manfaat yang akan didapatkan. Bayangkan saja Anda sedang berada dalam siklus dor ulang yang terus bergulir. Meskipun keluarga Anda diberi kebebasan untuk mengeluarkan berbagai barang mereka, Anda harus menerima kenyataan bahwa barang-barang itu pun perlu disortir. Mengapa? Karena mungkin ada anak yang mengeluarkan pakaiannya yang masih baik, anak lain membuang biolanya, dan ada satu anak iseng yang membuang boneka beruang kesukaan saudaranya. Anda perlu memastikan bahwa barang yang masuk ke kotak memang layak buang, sementara barang yang masih bernilai harus diberi keputusan yang lebih baik, dijual atau didonasikan. Isi kotak luar bisa bertambah dengan cepat, bisa juga lambat. Kita mungkin harus mengosongkannya setiap minggu, bulan, bahkan musim yang jelas. Selalu pastikan kotak siap digunakan setiap saat. Sekarang kita sudah punya rencana untuk seluruh keluarga. Mari beralih ke anggota lain satu persatu, dari bayi hingga pasangan. Bagian berikut adalah tips berbenah yang terperinci untuk setiap anggota keluarga. Bayi Seorang bayi akan menyambut kita dengan suara dan senyum setiap kali kita menyampaikan rencana berbenah. Menurutnya, ide yang kita sampaikan adalah ide terbaik. Bayi melakukan hal itu bukan hanya untuk menenangkan hati kita. Sekecil memang benar-benar setuju dengan ide itu. Karena perambut kamar, dekorasi, kursi goyang, bertenaga listrik atau baterai, tempat tidur mahal, handuk, mandi yang lucu, penghangat waslap, pakaian, mainan musik, dan barang-barang lain yang ada di daftar kebutuhan bayi tak penting baginya. Pelukan penuh cinta, senyum, dan perhatian penuh kitalah yang ia dambakan. Perlengkapan bayi sebenarnya lebih menguntungkan kita. Orang tua baru atau calon orang tua. Daripada si bayi sendiri. Suatu alat dijual dengan janji membuat hidup kita lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih trendy dalam keadaan gugup atau bingung. Dan dengan hanya 3 jam tidur setiap malam, kita akan dengan mudah mengucapkan selamat tinggal kepada uang kita. Saran saya adalah selama menunggu hari kelahiran, belilah kebutuhan yang mendasar terlebih dahulu. Barang-barang lain sebaiknya dibeli setelah sekecil hadir. Dan Anda bisa merasakan sendiri apa yang benar-benar Anda perlukan. Toko bayi tidak akan tutup di hari Anda melahirkan. Online shop tidak akan mengubah tawaran pengiriman dalam 2 hari. Jadi tenang saja, Anda akan bisa membeli barang yang perlu dibeli saat membutuhkannya. Mintalah voucher belanja daripada barang. Voucher lebih bermanfaat untuk jangka panjang. Apabila ruang bayi sudah penuh dengan berbagai barang, untuk setiap tahap tumbuh kembangnya, dari bayi hingga TK, segera lakukan tahap mulai dari awal. Jangan sampai sekecil tidur di ruangan yang menyerupai gudang. Keluarkan semua barang dan hanya simpan yang Anda gunakan sehari-hari. Anda dan bayi Anda lah yang akan merasakan nikmatnya berada di ruang yang menenangkan, menenteramkan, serta lapang. Jadi apa yang sebenarnya dibutuhkan bayi hingga tahun pertamanya, bayi akan memberitahu Anda. Anak saya misalnya, menunjukkan bahwa ia tak suka dibungkus rapat-rapat setelah saya membeli setengah lusin selimut dug. Saya mengerti jika jawaban ini tak sesuai dengan ekspektasi Anda. Tapi setiap bayi itu berbeda. Mengenang kembali masa-masa itu, saya tersadar bahwa kursi bayi, tempat tidur bayi, alat genom, dan pakaian saja sebenarnya sudah cukup. Tapi saya membeli barang yang lebih banyak. Dan Anda pun akan mengalaminya. Tak apa jika Anda merasa salah membeli. Saya sendiri merasa sangat menyukai ayunan bayi. Meski itu ternyata keliru dan putri saya sangat tidak suka diletakkan di atasnya. Anggap saja ini perjalanan. Sumbangkan atau jual barang yang tidak dibutuhkan. Dan tidak perlu memutuskan terlalu lama. Seorang bayi, ruangan lebih penting daripada barang. Beberapa dari Anda mungkin sudah mengalami hal ini. Usia batita adalah waktu yang tepat untuk mengurangi jumlah barang kita sendiri. Begitu sekecil mulai merangkap, mengambil langkah pertama, dan bergerak menjelajah rumah, Anda akan sadar bahwa berbenah adalah langkah terbaik untuk membuat rumah aman bagi bayi. Semakin sedikit barang yang bisa membuat bayi teruntuk, tersandung, atau tersenggol, semakin kecil kemungkinan ia cedera dan hati Anda pun semakin tenang. Selanjutnya, balita. Begitu sekecil menginjak usia balita, situasi di rumah bertambah sedikit kerumitannya. Kita masih merasa bisa berbenah dan punya semua kewenangan atas si anak. Namun, sebenarnya anak balita kita mulai memiliki rasa ingin mengendalikan dan memiliki sesuatu. Tidak dan punyaku adalah dua kata favorit anak balita. Saya punya pengalaman yang masih membekas mengenai hal ini. Saat itu, saya sedang membohong semua mainan yang sudah berbulan-bulan tak disentuh oleh putri saya. Saya pikir ia tak akan peduli atau sadar. Tapi, sekitar usia dua tahun, ia seolah mulai punya indera ke-6 yang bisa merasakan ketika ada barang yang hilang. Padahal tak disentuh olehnya selama setahun. Di mana mainan gelangku? Aku mau mainan itu. Katanya di hari yang sama ketika saya mengirim barang tersebut ke tukang luak, masih ada peristiwa lain. Pada suatu siang, saya mengirim buku-buku cerita yang tebal kepada sepupunya. Ia bertanya, Mana Baby Colors? Aku ingin membawa Baby Colors. Tiga hari kemudian, permintaannya sudah berbuah menjadi amukan besar karena ia tidak bisa menemukan buku itu dan saya pun harus berlari ke toko buku terdekat untuk membeli uang. Saya tidak bangga akan hal ini. Saran saya berikutnya mungkin tidak terlalu setia pada konsep minimalis. Tapi saya menganjurkan Anda menyiapkan area penampungan untuk barang-barang anak, tempat untuk menampung barang mereka selama beberapa bulan sebelum benar-benar meninggalkan rumah. Dengan begitu, saat si kecil menyedari ada yang hilang dan memutuskan ia tak sanggup hidup tanpa buku atau mainannya, Anda cukup menarik kembali barang tertentu dari area itu tanpa harus membeli untuk kedua kalinya. Pada saat usia 2 sampai 50 tahun, anak-anak sebetulnya mengembangkan pemahaman mengenai konsep kepemilikan. Mereka menyadari bahwa tidak semua hal-hal adalah milikmu dan bahwa ada hal-hal yang bisa digunakan bersama, sementara atau permanen dengan anak lain. Putri saya sampai sekali tidak bermasalah melepas mainannya jika ia tahu kemana mainan itu akan pergi. Mungkin ke sepupu kecilnya di Texas atau seorang anak perempuan lain yang tidak memiliki banyak mainan. Selama mainan itu tidak menghilang begitu saja. Bahkan anak-anak pada usia ini bisa bersemangat dan bangga menyerahkan barang-barang bayi mereka. Manfaatkanlah antusiasme ini untuk menumbuhkan rasa suka berbenah. Di sisi lain, jika si kecil merasa berat melepaskan sesuatu, tak perlu meminta persetujuannya untuk setiap barang. Barang-barang kecil yang tak terlalu bernilai bisa Anda buang tanpa semangat sepengetahuannya dan Anda bisa memanfaatkan area penampungan tadi senyaman dan sebaik mungkin. Bagi anak usia balita dan prateka, inilah saat yang tepat untuk mengajarkan konsep tempat untuk semua barang. Dan semua barang ada tempatnya. Di sini kita perlu memberikan upaya lebih. Jangan masukkan semua mainan atau buku ke kotak, tapi coba atur dirak yang memudahkan anak mengambil dan mengembalikannya. Setiap kali anak sedang memainkan sesuatu, bantulah ia mengembalikan mainannya sebelum memilih mainan lain. Gunakan ruang seperti tong atau keranjang untuk mengumpulkan mainan yang memiliki banyak komponen seperti balok atau puzzle. Sekali lagi, beri label wadah jika diperlukan. Strategi ini tak hanya membantu si kecil membereskan kembali barangnya, tapi juga membantu mengasah keterampilan penting dalam perkembangannya seperti mengategorikan dan memilah. Nah, jelas bahwa memperkenalkan metode strem lain pada anak sejak ini bisa berdampak baik pada kecerdasannya. Usia sekolah 6-12 tahun Pada anak yang berusia lebih tua, berbenah memiliki dimensi yang sama sekali berbeda. Sekarang, anak bisa diajak berpartisipasi penuh dalam kegiatan ini. Bahkan, diserahkan tanggung jawab berbenah sendiri. Meski saya akan tetap memantau isi kotak luar, yuk kita bersenang-senang. Jika anak usia prateka sedang belajar memahami teknik buang, simpan dan berikan, anak usia sekolah siap menerapkan teknik itu. Anak-anak pada usia ini senang sekali membuat keputusan. Mereka bisa membedakan dengan jelas barang yang harus dimasukkan ke tempat sampah, barang yang ingin mereka simpan, dan barang yang tidak mereka inginkan tapi masih layak untuk diberikan kepada orang lain. Berkenaan dengan kategori terakhir, memahami hal ini sekaligus membantu mereka membangun rasa empati dan kemurahan hati. Anak-anak pun seringkali bersemangat menyerahkan barang-barang mereka kepada anak lain yang kurang beruntung. Selain itu, anak-anak usia sekolah sudah bisa merumuskan dan menerangkan alasannya menyimpan suatu barang. Aku masih suka memeluk boneka ini, barang ini membuatku senang. Ini pemberian nenek, suara sirine dari mainan ini sangat keren. Meski bagi saya ini bukan alasan yang baik, mereka juga bisa mengajukan alasan untuk tidak menyimpan suatu barang. Sudah rusak, sudah tidak muat, aku terlalu tua untuk barang ini. Terangkan setiap tahap berbenah kepada mereka. Mereka mungkin merasa bahwa berbicara dengan barang mereka adalah hal yang menyenangkan. Selanjutnya, anak yang berusia lebih tua juga sudah lebih terampil menjaga semua barang pada tempatnya. Anak balita masih perlu banyak bantuan, tapi anak usia sekolah sudah bisa membereskan barangnya sendiri. Selain itu, karena sedang mencari rasa kemandirian, mereka umumnya senang mendapat tanggung jawab baru dan akan merasa bangga bila bisa melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Anak-anak pada usia ini sudah bisa membuat ruang sendiri dan kemungkinan besar akan senang memilih barang-barang untuk disimpan. Dari sisi orang tua, pastikan anak-anak memiliki wadah yang sesuai dan sampaikan teknik batas kepada mereka. Boleh menyimpan semua jenis mobil-mobilan, tokoh mainan, atau peralatan prakarya yang cukup dimasukkan ke satu wadah. Kegiatan memilih yang mereka sukai dan mengurus barang sendiri bisa dibuat menyenangkan untuk anak. Mereka juga sudah cukup besar untuk memahami aturan satu masuk, satu keluar. Agar mainan baru bisa masuk ke kotak, harus ada mainan lama yang keluar. Pada usia ini, terapkan rutinitas perawatan setiap hari sesering mungkin. Bantu anak mengembangkan kebiasaan membersihkan kamarnya setiap malam. Hal ini akan menjauhkan kekacauan, menjadi tidak terkendali, dan menghindari pertempuran yang tak terelakkan ketika terjadi kekacauan yang lebih besar. Rutinitas ini juga akan membantu anak melihat nilai lebih dari memiliki sedikit barang. Remaja Hal yang menyenangkan dari usia ini adalah seorang anak remaja sudah mampu melaksanakan metode stream lain sendiri. Begitu selesai memperkenalkan semua tekniknya, kita tak perlu lagi campur tangan dalam urusan pelaksanaan. Peran kita dalam menghadapi anak usia ini adalah memberikan bimbingan dan motivasi. Nah, inilah bagian yang menantang. Bagaimana memotivasi remaja untuk mengurangi jumlah kepemilikan mereka? Remaja umumnya cenderung, tidak patuh, dan tidak menyenangkan hati orang tua. Sebenarnya, ada celah yang bisa kita gunakan, yaitu mereka harus percaya bahwa berbenah dilakukan untuk mereka sendiri, bukan untuk Anda. Saran saya adalah untuk melaksanakan stream lain secara penuh dan besar-besaran. Dimulai dari langkah mulai dari awal. Minta anak mengeluarkan semua barang dari kamarnya. Ia hanya boleh mengembalikan barang yang sangat ia sukai dan butuhkan. Lalu, bagaimana kita bisa mementik rasa tertariknya? Sebut ini sebagai renovasi kamar. Cara terbaik untuk melibatkan anak remaja adalah dengan membuat mereka merasa kegiatan ini adalah menjadi bagian untuk dewasa. Tak lama lagi, mereka akan meninggalkan rumah. Mungkin mereka telah membayangkan masa depan dan gaya hidup seperti apa yang akan dijalankan. Harapannya dengan memberikan kesempatan untuk menciptakan ruang yang lebih sesuai dengan diri mereka dan kedewasaan yang akan mereka rengkuh. Anak pun akan termotivasi membuang semua barang masak kanak-kanaknya. Lebih baik melakukan sekarang daripada di hari mereka meninggalkan rumah untuk berkuliah. Namun, Anda pun tak boleh sentimental dan menghalangi mereka. Jika anak ingin membuang koleksi kartu bisbol, buku tahunan SD, atau hadiah dari nenek, biarkan saja. Apabila ia ingin membuang kanopi di atas tempat tidur dan laci yang berasal dari set tempat tidurnya, tidak apa-apa. Jika ia ingin mengeluarkan koleksi boneka yang sudah dengan susah payah dan harga mahal kita kumpulkan, relakan saja. Renovasi kamar bukan berarti bertujuan memberi anak remaja anggaran untuk mendekorasi ulang. Sama sekali bukan. Bahkan renovasi kamar ini seharusnya sedikit atau tidak menimbulkan biaya apapun. Menurut saya, satu-satunya yang dapat kita beli adalah cat baru, karena akan memberikan efek transformasi yang dramatis. Kegiatan ini sama sekali bukan bertujuan membeli barang baru, melainkan merancang ulang ruang mereka menggunakan barang-barang favorit mereka. Oleh karena itu, bimbingan mereka dalam menerapkan metode streamline untuk memutuskan barang yang disimpan, tempat penyimpanan, dan cara menjaga kerapian kamar. Begitu mengizinkan anak membuang apapun dan semua hal yang ia inginkan, kita sendiri mungkin terkejut melihat sikap minimalisme yang timbul. Di dunia yang mengepung anak dengan pesan-pesan pemasaran dan periklanan, serta tekanan sosial untuk memiliki lebih banyak barang, anak mungkin sama sekali tidak tahu bahwa memiliki sedikit barang adalah hal yang sangat bisa diterima. Beberapa tahun sebelumnya, saya menerima cukup banyak email dari anak remaja yang berterima kasih kepada informasi dan dukungan yang saya berikan melalui blog. Ada yang senang saat menemukan minimalisme untuk pertama kalinya. Ada yang merasa lega karena ternyata ada cara lain selain menjadi orang yang bekerja dan mengkonsumsi, ada pula yang memang sudah begitu ingin menciptakan wasinya sendiri di tengah rumah yang berantakan. Hanya karena anak remaja, Anda memiliki kamar yang berantakan atau berbelanja terlalu banyak, bukan berarti dia belum mengetahui konsep ini. Perkenalkan konsep bayar hidup yang lebih sederhana kepadanya. Anak Anda mungkin menyukainya karena konsep ini bertentangan dengan cara hidup yang dianut banyak orang, sehingga memberinya bekal untuk menjadi berbeda dan memberontak terhadap kemampanan. Kalaupun tidak menyambut minimalisme saat ia masih berada di rumah, setidaknya Anda telah memberikan hadiah indah kepadanya. Seiring bertambah usia, ia akan terus membawa kenangan-kenangan kuat mengenai indahnya hidup tanpa banyak barang. Pasangan Terakhir, mari kita bahas cara menarik pasangan ke dalam kegiatan ini. Apabila Anda baru saja menikah atau baru berencana menikah, inilah kesempatan yang baik untuk melakukan tahap mulai dari awal. Jangan mulai hidup Anda berdua dengan memiliki dua barang untuk setiap jenis barang. Ambil tindakan untuk merampingkan barang-barang yang sama sebelum Anda dan pasangan menyatukan hidup di bawah satu atap. Terkadang, sulit memilih siapa yang memiliki alat pemenggang roti, sofa, atau alat penyedot tebu yang lebih baik. Sebagai pihak minimalis, mungkin Anda harus banyak mengalah. Yang jelas, menyatukan dan mengurangi jumlah barang sebelum Anda pindah ke satu rumah yang sama dapat membuat proses pindah lebih lancar. Jika Anda dan pasangan sudah sempat menabung barang bersama, tantangan mungkin menjadi lebih besar. Tapi, jangan takut, tak ada yang tak bisa diatasi. Kalau Anda beruntung, pasangan Anda mungkin menyambut ide minimalis ini sepenuh hati. Mungkin mereka sendiri diam-diam tak nyaman membayangkan memiliki rumah penuh barang. Bahkan, pernah memberikan petunjuk agar Anda mengurangi jumlah barang. Jika demikian, bersyukurlah dan habiskan waktu bersama membereskan barang-barang Anda. Tetapi, jangan khawatir bila pasangan tidak terlalu bersamangat mendengar gagasan ini. Dengan cara yang elegan dan banyak kesabaran, kita bisa mengubah orang yang paling tidak suka berbenah menjadi sekutu terbaik. Satu prinsip yang harus dipahami terlebih dahulu, jangan sentuh barang pasangan. Saya tahu, pasti sulit rasanya menahan diri. Tapi, jangan buang barang milik pasangan Anda tanpa sempekan tahuan atau seizinya. Meskipun Anda yakin, ia tidak akan sadar Anda yang bersemangat mungkin berpikir sedang berbaik hati dan bisa mempercepat proses berbenah jika melakukannya sendiri. Namun, justru itulah yang akan langsung menimbulkan rasa tak percaya dan sikap defensif sehingga menghancurkan peluang keberhasilan Anda. Lebih baik tarik nafas dalam-dalam dan siapkan diri untuk melancarkan kampanye yang perlahan, namun stabil dan halus. Bayangkan diri kita sedang merawat tanaman. Kita perlu menaruh benih di tanah, menumpuk dan menjemurnya di bawah matahari. Pada akhirnya, tanaman itu akan tumbuh dan berbunga pada waktunya. Berikut beberapa cara untuk menanam benih rasa suka pada berbenah. Pertama, kita telah mendiskusikan bahwa kita harus memberi teladan. Tidak ada cara yang lebih efektif untuk menunjukkan keunggulan hidup minimalis daripada contoh yang kita berikan melalui lemari yang rapi, meja dapur yang bersih dan mengkilap, atau laci dapur yang ditata hanya dengan barang-barang penting. Tetakan buku ini di tempat yang mencolok. Orang yang enggan berbenah mungkin lebih bisa menerima ide ini jika datang dari pihak ketiga. Anda juga bisa mengirimkan email berisi informasi yang menarik menurut mereka. Misalnya, keluarga yang dengan berbenah sanggup mengeluarkan diri dari jeratan utang atau eksekutif yang membersihkan kepemilikannya untuk menjalani karir baru. Ketiga, bicarakan dengan sentai mengenai upaya Anda berbeda. Jangan mulai percakapan dengan kalimat barangmu terlalu banyak karena lawan bicara akan segera mengambil posisi defensif. Jelaskan cara-cara Anda mengurangi jumlah pakaian Anda atau perlataan hobi Anda sendiri persis seperti membicarakan hobi baru. Inilah cara yang efektif untuk memperkenalkan metode stream lain dengan informatif tanpa terlihat mendikte. Begitu benih tersebut sudah ditanam, saatnya memberikan pupuk yang dibutuhkannya. Anda tentu tidak bisa membuat tanaman tumbuh dengan cara berdiri di atasnya dan menariknya. Atau bahkan berupaya menariknya keluar dari tanah. Sama halnya dengan menghadapi seseorang. Anda tidak bisa memaksa orang lain, tapi bisa membuatnya terinspirasi. Berikut caranya. Pertama, temukan hal yang membangkitkan motivasi pasangan. Bayangkan Anda adalah pasangan Anda. Apa kira-kira aspek minimalisme yang menarik baginya? Menjual barang, agar bisa membiayai liburan, menghemat waktu yang dihabiskan untuk memperbaiki barang, agar bisa lebih bermain dengan anak-anak, mengurangi konsumsi agar dapat pensiun lebih cepat, tekanan bahwa kegiatan berbenah ini akan sangat menguntungkan baginya. Permudah. Pertama, sepakati ruang tempat Anda dan pasang bisa menyimpan barang pribadi masing-masing dan tempat yang harus selalu bebas berantakan. Setelah itu, mulailah dengan membuang barang-barang bersama yang tidak memiliki nilai penting, seperti perlengkapan kebersihan diri, piring dan alat makan yang berlebihan, atau alat tulis kantor. Hasil dari kegiatan ini cepat terlihat sehingga bisa membangun kepercayaan diri. Ciptakan rasa kebersamaan. Anda tidak sedang memimpin, melainkan bekerja sebagai tim. Minta pendapat pasangan. Saat merapikan gudang, misalnya, jangan mengatakan seisi gudang harus dibuang begitu saja. Tanyalah menurutmu cara apa yang paling efektif agar kita punya ruang lebih luas di sini. Pasangan Anda pasti merasa lebih bersemangat jika diberi kewenangan yang setara untuk berpendapat. Selain itu, tujuan bersama juga dapat menciptakan motivasi dan momentum. Dengan keberuntungan, upaya kita mempupuk tanaman itu kini menghasilkan tunas. Nah, sekarang Anda harus memastikan tunas itu banyak mendapat sinar matahari. Puji-puji dan puji. Kita selalu senang mendengar pujian dari orang lain dan cenderung menulang perilaku yang menuang pujian itu. Di sisi lain, kritik justru akan menghentikan kemajuan apapun yang telah kita buat. Jadi, meskipun pasangan baru bisa membuang beberapa kau selama, janganlah berkomentar, cuma itu. Sebaliknya, sampaikan bahwa mereka ternyata bisa berbenah dan kita senang melihat ada tambahan ruang di lemari pakaian. Saat percaya bisa melakukan sesuatu dengan baik, kita pun ingin terus mengulang hal yang sama. Pancarkan aura positif, pastikan sikap Anda selalu optimis dan menyenangkan. Meskipun dalam situasi yang tidak ideal, jangan mengolok-olok pasangan jika ia merasa sulit berpisah dari barang-barangnya. Berisimpatilah dan beritahukan beberapa teknik yang telah berhasil membantu Anda mengatasi situasi serupa. Hindari argumen, teruslah sampaikan manfaat berbenah dan tak ada salahnya berhenti sejenak jika situasi tidak terlalu kondusif. Buat efek rumah kaca. Dengan kata lain, beri tunas tadi kondisi terbaik untuk tumbuh dan dilindungi dari hal-hal yang merugikan. Apabila pasangan ingin pergi ke pertokohan, sarankan untuk berjalan-jalan ke taman. Jika pasangan sedang asyik membaca katalog barang, ajak ia mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya. Apabila ia sedang melihat-lihat ebay, lakukan sesuatu. Pada intinya, ubah momen yang menempatkan diri kita sebagai konsumen menjadi momen bersama sebagai cara menjaga rumah tetap rapi. Selain itu, yang terpenting adalah bersabar. Barang-barang yang berantakan tidak berkumpul hanya dalam satu hari, satu malam dan tidak akan pergi semudah kita membalikan telapak tangan. Barang Anda sendiri pun tak begitu. Pahamilah bahwa butuh waktu untuk mengubah kebiasaan seseorang dan memberikannya cara pandangan baru. Memaksa pasangan berubah terlalu cepat sama seperti memaksa tunas berbunga sebelum waktunya. Memang, kita akan mengelihat hasil dengan segera. Tapi, hasil itu tak akan bertahan lama jika Anda bisa memberikannya waktu untuk bertumbuh dan berkembang supaya akar-akarnya menguat. Benih sederhana yang Anda tanam bisa terus tumbuh menjadi cara hidup yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!